Direkturat Reserse Narkoba Paul Dajampi bekerjasama dengan Bar Eskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 264 kg sabu cair di perairan laut Pandeglang, Banten. Aksi penangkapan berlangsung dramatis pada dini hari di perairan laut Banten. Satu pelaku berhasil melarikan diri dengan mencemburkan diri ke laut dan satu pelaku lainnya berinisial NB berhasil ditangkap. Dari kapal cepat tersebut, petugas mendapati 264 kg sabu cair yang ditampung di dalam lima jerikan. Sabu tersebut berusaha diselundupkan oleh dua orang warga negara Iran menggunakan sebuah kapal cepat jenis pitboot. Menurut Direktur Satuan Narkoba Paul Dajampi, tangkapan sabu cair ini merupakan tangkap terbesar yang pernah ada di Indonesia saat ini.